Ini merupakan cerita perjalanan PT Visionet Data Internasional, beroperasi untuk pertama kalinya pada tanggal 18 Januari 2006. Visionet memulai proyek pertamanya dengan menyediakan layanan pengelolaan mesin edisi, dengan membuka service point pertamanya di Jalan Komando 3 No.11 Tiabudi, Jakarta. Dengan semangat Visionet dalam memberikan pelayanan kepada customer kami, pada tahun yang sama didirikan pula service point di luar Jabodetabek, Padang, Palembang, Manado, Solo, Medan, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bandung, Banjarmasin, Pontianak, dan Denpasar. Tidak hanya itu, Visionet juga meluncurkan layanan kontak senter untuk mendukung operasional internal. Di tahun 2007, Visionet melebarkan sayapnya dengan membuka service point di ujung barat Indonesia, yaitu service point Aceh. Di tahun 2008, Visionet memperkenalkan lini bisnis barunya, yaitu layanan pengelolaan desktop, server, dan network, serta membuka di ujung timur Indonesia, yaitu service point Jayapura, Papua. Di tahun 2009, Visionet memperluas jangkauannya dengan memiliki 25 service point yang tersebar di seluruh Indonesia, dan meluncurkan lini layanan compute capacity leasing. Di tahun 2010, Visionet meluncurkan lini jasa pengelolaan network, server, dan data center managed services, serta meluncurkan systemize job order system melalui aplikasi FSO untuk membantu memonitor pekerjaan dari service area engineer yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Di tahun 2011, Visionet memiliki 50 service point yang tersebar di seluruh Indonesia, serta meluncurkan lini usaha data center co-location services, dan application managed services. Demi memaksimalkan pelayanan kami, di tahun 2013, Visionet memperluas kembali jangkauan service pointnya, hingga memiliki 75 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Di tahun yang sama, Visionet juga membuka layanan kontak center yang ditujukan untuk customer eksternal Visionet. Di tahun 2014, service point kami bertumbuh hingga menjadi 100 titik layanan, dan pada tahun 2014 ini, Visionet diakui oleh Gartner sebagai IT Business Process Outsourcing. Pada tahun 2016, terjadi perubahan nama badan usaha dari PT Visionet Internasional berubah menjadi PT Visionet Data Internasional. Dan pada tahun yang sama, Visionet kembali meluncurkan bisnis barunya, yaitu jasa pengelolaan mesin ATM. Visionet terus mengembangkan jangkauan layanannya, hingga pada tahun 2017, Visionet sudah memiliki 150 titik layanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan pada tahun ini, Visionet kembali memperkuat lini usahanya dengan meluncurkan produk mobile, Android, MPOS, Multibank EDC, dan Managed Security Services. Seiring dengan berjalannya pertumbuhan bisnis yang semakin cepat, Visionet selalu berupaya dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari pekerjaan engineer di lapangan. Dengan meluncurkan mobile job order system menggunakan vCare application, Visionet juga meluncurkan lini usaha Vedia Cloud yang merupakan layanan private cloud berbasis teknologi Microsoft Azure Stack Cloud pertama di Indonesia. Pada tahun 2021, di saat wabah COVID-19 melanda penduduk dunia, memungkinkan Visionet untuk berinovasi dengan meluncurkan Finning, Visionet Mobile Learning. Selain itu, di tahun yang sama Visionet juga meluncurkan inisiatif Hybrid Cloud dengan memberikan solusi pengelolaan private cloud dan public cloud sehingga dapat memberikan solusi terbaik bagi customer. Dan di tengah percepatan adopsi teknologi digital, Visionet juga memposisikan diri sebagai digital IT Managed Services. Dan pada tahun 2022, Visionet terus berinovasi untuk memaksimalkan kinerja para karyawannya dengan mengusung work etos baru. Dan juga, Visionet meluncurkan logo baru. Logo ini menggambarkan semangat dan ambisi Visionet dalam menghadapi dunia IT yang selalu berubah dan berinovasi dengan menghadirkan solusi digital IT Managed Services.